Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Jawa Barat membantah jika mutasi dan rotasi ASN yang dilakukan beberapa waktu lalu, khususnya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terkait dengan Kisruh PPDB. Menurutnya, mutasi ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat dilakukan melalui penilaian yang adil dan wajar dengan tujuan untuk mendukung target Jabar juara. Ditemui usia menjadi pembicara pada acara Jabar Punya Informasi JAPRI yang digelar di halaman belakang Gedung Sati Bandung selasa siang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Jabar, Yeri Yanuar membantah jika mutasi dan rotasi ASN di lingkungan Pemprov Jabar, khususnya yang terjadi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, merupakan dampak dari permasalahan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPBD 2019. Menurut Yeri, mutasi ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat dilakukan melalui penilaian yang adil dan wajar dengan tujuan untuk mendukung target Jabar juara. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas ASN, BKD memiliki beberapa program peningkatan, antara lain memberikan beasiswa untuk mengenyam pendidikan doktor di luar negeri. Dari total target 300 orang, saat ini tercatat 70 orang sedang mengenyam pendidikan doktoral di berbagai universitas terkenal di beberapa negara. Ruli Rohimad, Bandung.